Kita lagi ada event pergi kuliner Namanya Piknik Festival Yang ada di Lapiasa Ini dimulai dari tanggal 17 November Sampai 17 Desember guys Selain jual makanan, ini juga ada jualan Lego Jualan baju Dan ini tenannya berbeda dengan Gambu Tempo dulu Ini tenannya baru-baru Jadi gak bosen lah kalian untuk kesini Ini karena jam 11.30 Panas banget nih guys, kita mampir ke Let's go Gelato Kita pilih yang 2 scoop, yaitu rasa almond Yang merupakan favorit dan juga dark chocolate Untuk harganya Rp45.000 Oke guys, kita hunting lagi nih Keliling-keliling ya, disini ada waffle Bentuknya unik ya Kita mau cari makan berat dulu lah Nanti baru nyemil lagi ya Coba nih kalian lihat ada Makanan inceran kalian gak ya disini ya Karena dari cemilan sampai makan berat Ada loh guys disini Nah kita penasaran nih sama Coin Cheese Bread Kita pesen yang rasa keju ya Jadi disini ada keju, macah Dan juga coklat tuh Katanya sih yang enak keju Gak terlalu manis Harganya Rp38.000 guys Nah kita cari lagi nih Ada ice cream uncle Ini sih biasa ya guys Kita nunggu tapi kayaknya Mbaknya cuman sendirian Lama Jadi kita skip aja Kita cari lagi yang lainnya Ada martabak pecenongan Coba Kalian lihat Apa nih yang kalian mau nih Ada es koyang Ada angkeringan juga tuh guys Ada pecel juga sih Lengkap lah Dari Indonesian food Korean Sampai Apa nih tuh Sate juga ada ya Curos Pizza Jadi international food Banyak macamnya lah Nah Kalau kalian mau kesini ya Mungkin malam lebih enak kali ya Gak panas Saya ngincer siang Karena Mungkin lebih sepi ya Kalau malam pasti lebih rame Nah ini kita jalan lagi ya guys Ada mie kocok juga Saya lagi nyari Sate padang nih Lagi pengen sate padang guys Jadi seperti ini Acaranya pergi kuliner ya Tuh Picnic festival Kayaknya Berbeda lah ya Daripada Acara di KTD ya Kalau di KTD Makanannya itu-itu aja Ini banyak Restoran Apa Tenan baru lah Yang Gue sendiri belum pernah nyobain nih Tuh Dan banyakan non halal juga guys Jadi Kita mesti hati-hati pilihnya juga nih Kalau buat kalian yang Non halal Jadi lihat aja baik-baik ya Ada pempek juga Mie bebek Belum pernah nyoba tuh Mie bebek Mbak Mie Pakai bebek Nah ini yang Yang lagi viral nih Pertamil Tapi kita skip Rasanya Gak tau mungkin Susu aja kali ya Skip aja Ada Korean kan Masih bakar Nah ini dia Sate padang Ajo Ramon nih Kita mau pesen dulu nih Satu porsinya tuh Rp40.000 guys Isinya 8 atau berapa ya Saya gak hitungin Oke kita cari lagi deh Sini ada baso goreng Ini halal non halal Tuh No MSK Jadi bahannya Bahannya Bahan Tanpa ini ya MSG Nah ini terkenal nih Kue tiau goreng Arang Kita skip dulu lah Udah keseringan makan Kue tiau Kita lagi cari Somai babi aja nih Kebetulan ada Somai babi Komelvin nih Jadi satu porsi ini Isi lima Harganya kalau gak salah Rp50.000 Gratis kerupuk ikan Guys Enak banget Terus disebelahnya nih guys Ada jual sate babi madu nih Kita spill aja yuk Tuh Enak ya Dagingnya gede-gede banget nih guys Ada kulit juga kayaknya tuh Gimana guys Pasan gak ya Kita lanjut lagi ya Ke stand lain Ada asinan rujak juhi Nah ini kalau ini langganan lah Di KTD juga ada nih Sama ketoprak lur Kayaknya ini gak ada nih Boleh dipesen juga nih ketoprak Cakwe master Juga pernah lihat kayaknya Walau bi juga udah Nah disini juga Ada stand apa nih Topinya lucu-lucu guys Tasnya juga lucu-lucu tuh So flow Tuh Lucu ya Unik Dan ada bajunya Kayak model Pantai gitu ya Harganya 150 Tuh Bagus-bagus guys Cocok nih buat ke pantai Atau buat jalan-jalan kemana lah ya Warnanya Colorful banget Disebelahnya juga Ada jual stasioneri Lucu-lucu tuh guys Ada sincan Ada ponpon purin ya Sanrio segala macemnya Sebelahnya lagi juga ada Baju juga nih guys Nah ini kayaknya Apa nih Ada yang tau gak ini apa nih Saya gak tau ini apa nih Pensil kah Tuh stasioneri ya Sebelahnya juga ada baju guys All item Discorn 50% Bagus-bagus ya Bisa mampir lah kalian kesini Ke Lapiasa Wastra in style Kayaknya karya produksi dalam negeri deh Oke guys Sampai disini dulu ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye